Beratusan personel Polres Bangka Selatan digerahkan untuk melakukan pengamanan kegiatan Pawai dan Karnaval Hood RI ke-79. Kabak Ops Polres Bangka Selatan, Kompol John Peter Tampu Bolon mengatakan, untuk pengamanan Pawai Karnaval ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 20 hingga 22 Agustus 2024. Untuk pengamanan ini setidaknya 255 orang personel dilibatkan, baik fungsi intelijen, satreskrim, sabara, satlantas, hingga staff. Ada pun pola pengamanan yang akan dilakukan, yaitu pola pengamanan terbuka dan tertutup, namun lebih dioptimalkan pengamanan terbuka, khususnya pengaturan lalu lintas. Para personel ini akan ditempatkan di beberapa titik persimpangan, kerumunan, hingga panggung kehormatan. Kabak menjelaskan pengamanan ini dilakukan guna mengantisipasi kejahatan jalanan, khususnya copet karena banyak kerumunan. Selain itu, Kabak Ops mengimbau kepada masyarakat yang menonton Pawai dan Karnaval, untuk menjadi polisi bagi diri sendiri dan menjaga barang bawaan sebagai bentuk antisipasi kejahatan. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.